Hai, dalam video ini saya akan membuat chicken schnitzel, salah satu masakan Jerman dan Austria yang sangat mudah dibuat. Kamu akan perlu 150-200 gram dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang. Kalau kamu mau lebih kecil lagi, ukurannya nggak apa-apa. Lalu untuk menipiskan daging, nanti kita akan perlu plastik wrap atau juga plastik yang punya zip seperti ini. Untuk menepungi daging, kita perlu 3 buah piring atau mangkok. Satu berisi tepung panir, yang kedua berisi kocokan telur. Kita perlu 2 telur, dikocok lepas. Dan yang satunya lagi, tepung biasa, tepung terigu. Dan untuk membumbui, perlu garam dan merica saja. Lalu minyak sayur untuk menggoreng. Masukkan daging ke dalam plastik dan dipukul-pukul. Pakai pemukul daging atau pakai alat apa saja, yang penting jadi tipis, setipis 5-7 mm. Lalu daging digaramin dan diberi juga merica. Setelah dibumbui, kita bisa mulai menepungi daging. Dengan urutan, tepung terigu, kocokan telur, dan terakhir adalah tepung panir. Pertama, kita baluri daging dengan tepung terigu sampai semua permukaannya rata. Lalu masukkan ke kocokan telur. Pastikan kocokan telur tersebar merata. Lalu terakhir, balurkan tepung panir sampai rata. Kalau perlu, tepungnya ditekan-tekan ke dagingnya. Dengan api sedang, kita panaskan minyak di dalam panci antilengket. Sebelum memasukkan daging, kita test dulu apakah minyaknya sudah panas. Jadi, masukkan sedikit tepung panir. Dan kalau sudah ada gelembung-gelembung, berarti minyak sudah panas dan siap untuk digunakan. goreng daging setiap sisinya 3-4 menit. Sampai lapisan luarnya terlihat warna coklat tua keemasan. Angkat schnitzel kita yang sudah jadi. Tiriskan dulu biar jangan terlalu berminyak. Sebagai makanan pelengkapnya, bisa kamu pakai kentang goreng, mashed potatoes, atau juga lalapan-lalapan yang kamu sukai. Schnitzel bisa dihidangkan plain. Hanya dengan perasan jeruk nipis di atasnya, bisa bikin dagingnya lebih terasa enak. Atau kamu juga bisa menghidangkan schnitzel kamu dengan jager sauce. Saus yang banyak mushroomnya, sangat creamy. Saya juga sudah buat video khusus untuk jager sauce ini. Untuk resepnya, kamu tinggal klik aja link di bawah info box. Dengan memakai tepung panir sebelum digoreng, bisa dilihat daging tetap juicy dan moist. Kalau nggak mau repot, hidangkan plain saja. Pakai saus sambal, langsung dinikmati. Selamat mencoba resep yang simple ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!